Enggak ada yang terlihat sakit atau ada masalah kesehatan, tetapi tiba-tiba terlihat pergi. Saya awalnya anak saya kasih tahu, saya pikir ini apa ya, tanda gitu ya. Ya, saya masih sulit percaya sampai saat ini, karena enggak ada yang terlihat sakit atau ada masalah kesehatan, tetapi tiba-tiba Glenn pergi gitu, saya awalnya anak saya kasih tahu, saya pikir ini apa ya, tanda gitu ya, apa namanya. Sulit percaya, saya enggak membayangkan. Oke, sempat kerja bareng apa dengan Bung Glenn Fredley? Kerja bareng kita jarang ya, dulu tahun berapa-berapa yang kita konser bareng, jadi aku ada konser keluarga bersama Memes, Kevin, Tristan, di sponsori satu bank, Bank Permata gitu ya, di Jeputra Artpreneur, di mana di situ ada Glenn dengan Dewi Sandra saat itu ya, itu udah 10 tahunan yang lalu kayaknya. Kemudian ada beberapa, tapi yang saya ingat berkesan itu waktu konser di Jeputra itu gitu ya. Dan sebenarnya lebih sering diskusi kita kan. Saya kalau ketemu Glenn itu selalu ada aja bahan pembicaraan mengenai bangsa, mengenai musik Indonesia, bagaimana musik Indonesia bisa maju gitu. Meskipun saya enggak terlalu ada di lingkup dunia musik yang sama, agak apa namanya, jangka yang sama ya, tetapi idealisme kami ya sama ya, apa namanya, sama-sama peduli bangsa, sama-sama ingin. Dan Glenn saya selalu-selalu terlalu. Dia seorang seniman yang punya karakter vokalnya khas, punya karakter karyanya, gayanya, menginspirasi gitu. Tetapi tidak berdiri di situ aja gitu. Dengan segala rezeki yang dia dapatkan dari musik, popularitas yang dia dapatkan, dia kalau ketemu itu selalu, apa ya, yang enggak berubah dari Glenn, dari dulu sampai sekarang itu humble, membumi gitu, bukan yang wah superstar gitu ya. Kemudian begitu diskusi pasti serius. Dia bercanda-bercanda, tapi selalu serius kalau udah bicara mengenai bangsa. Itu yang saya salut dari Glenn.